Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Hulsul Saat ini kita memasuki sesi dialog Dan pada pagi ini kita akan membahas sebuah kegiatan bernama Peace Tifal Kegiatan ini merupakan sebuah acara yang dilaksanakan oleh teman-teman dari komunitas Peace Generation Indonesia Mereka bertujuan untuk mempromosikan atau mempropagandakan anti-ekstremisme dan juga anti-radikalisme Lalu seperti apakah kegiatan dari Peace Tifal ini? Langsung saja kita membahasnya bersama kedua orang narasumber yang telah hadir bersama kami di Kompas Hulsul pada pagi ini Yang pertama saya sapa dulu ada Taufik Nur Hidayatullah Selaku Manager Program and Partnership dari Peace Generation Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Sangat baik, luar biasa, sangat baik Di sebelah saya ada Sri Reski Wulandari Selaku Project Manager dari Peace Tifal Makassar tahun 2018 Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa Luar biasa Kampak keduanya sangat damai Oke Peace Tifal Dari kata Peace dan Festival ya Sepertinya memang sangat menggambarkan dari tujuan kegiatan ini Tapi abdakah latar belakang tertentu yang membuat acara ini akhirnya terlaksana seperti itu? Oke Sebenarnya kegiatan ini muncul dari fenomena-fenomena belakangan ini yang banyak banget sih orang menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian permasalahan Nah maka dari itu kayaknya seru deh kalau misalnya kita punya alternatif cara yang bisa kita gunakan selain kekerasan Makanya kita buat festival ini sebagai media untuk mengumpulkan, mengkolaborasikan aktivitas-aktivitas yang mempromosikan perdamaian Jadi rata-rataan kalau misalnya solusi itu tersebar ya Bagaimana kemudian kita menyatukan nih solusi-solusi cara-cara promosi perdamaian dengan cara-cara menarik lewat festival Jadi berangkat dari narasi bahwa kita percaya bahwa kekerasan itu nggak pernah menyelesaikan permasalahan Oke jadi untuk itulah teman-teman dari Peace Generation ini akhirnya menyusun sebuah agenda yang kira-kira bisa menarik minat anak muda seperti itu Dikemas dengan acara festival Oke lalu sudah sejak kapan acara apa namanya? Peace Festival ini dilaksanakan oleh teman-teman Peace Generation? Kurang lebih 3 tahun belakang ini Sebenarnya ini adalah salah satu kegiatan dari banyak kegiatan promosi kami di Peace Generation Indonesia Jadi kurang lebih ya 3 tahun lalu mas kita mulai dari Bandung lalu kemudian kita di Makassar lalu juga kita di Jakarta Seperti itu Oke jadi sudah eksis sudah 3 tahun lalu seperti itu Dan akhirnya singgah ke kota Makassar Yang kedua ini sebenarnya mas? Yang kedua sebenarnya? Oke nanti kita akan bahas seperti apa kegiatannya Saya mau membahas dulu bagaimana pandangan teman-teman saya ke Reski Ini kan akhir-akhir ini isu sara, isu perpecahan sangat ramai diperbincangkan di masyarakat kita Karena memang sering terjadi di beberapa tempat seperti itu Dan menurut Reski, bagaimana sebenarnya kondisi negara kita tentang kondisi keberagaman ini? Kalau saya sih melihatnya Kalau Indonesia ya secara keseluruhan misalnya Sampai hari ini persinggungan dan kemudian konflik antar etnis, suku itu masih sering terjadi gitu di Indonesia Nah terutama di kota Makassar sendiri ya tempat diselenggarakannya festival ini Kalau kita dengar, kita sering dengar Makassar itu diidentikan sebagai kota yang kasar Kota yang penuh dengan hingga-hingga yang aktivitasnya itu banyak kekerasan Sampai soal begal dan lain sebagainya Nah itu yang kemudian ingin kami tunjukkan gitu bahwa konflik sara seperti itu Seharusnya bisa kita redam untuk sebuah kebahagiaan yang lebih luas lagi gitu Oke seperti itu Nah Taufik, sebagai anak muda apa yang bisa kita lakukan untuk mempererot lagi tali silaturahmi kita sebagai sebuah bangsa yang beragam dan menjaga persatuan kita? Oke menarik, kalau ngomongin anak muda sebenarnya problem utama anak muda sekarang itu rata-rata yang kemudian berpikir dengan cara-cara kakerasan adalah Biasanya mereka kurang exposure, kurang pengalaman, kalau kata orang sekarang itu kurang piknik Jadi sebenarnya kunci salah satu bagaimana merekatkan bangsa ini menurut kami dan menurut Peace Generation adalah bagaimana mempertemukan orang-orang yang berbeda Kadang-kadang kita berpikir kayak kita labeling nih X, misalnya dia, ah dia itu X gitu Tapi karena kita belum pernah kemudian bersinggungan langsung bekerja bersama, melakukan sesuatu bersama Tapi ketika kemudian kita ada exposure, tadi gara-gara piknik, macem-macem ya maksudnya caranya Tapi gara-gara kita bersinggungan, bekerja sama, kolaborasi, rata-rata tuh persangka diantara kita tuh runtuh gitu loh mas Akhirnya saling mengenal? Iya, masalahnya kan rata-rata adalah ketika kita kemudian berpikir bahwa misalnya nih masnya, ah kayaknya nih masnya jutek segala macem nih, ah males deh gitu Atau maksudnya dari setentu nih, ah kayaknya masnya pelit segala macem, ketika kemudian kita gak pernah ketemu nih, gak pernah kerjasama, gak pernah kolaborasi Gimana tahu dong kita kemudian bisa mengenal satu sama lain Jadi kadang-kadang buat kami sesimpel adanya ruang pertemuan, ada ruangnya kolaborasi yang saling mengenal Rata-rata kontrik hari ini kan bagaimana kemudian kita gak pernah ketemuan mas Kita gak pernah punya ruang dialog yang proporsional buat tahu sama tahu Akhirnya kita end up dalam kondisi masnya punya persangka A tentang saya dan saya punya persangka masnya tentang B kayak gitu Oke, jadi ini harus banyak-banyak piknik ya, nanti face generation yang fasilitasi pikniknya Salah satu pikniknya, oke nih, kita kan buat salah satu game, namanya board game for peace Oke Simple banget main ini tuh, ada dua pilihan, menang barengan atau kalah barengan Sebenernya game ini tuh tujuannya bukan cuma sekedar game Tapi ini tuh mempertemukan orang-orang yang gak pernah ketemuan mas Misalnya, kita kan keliling lima kota nih sama board game ini Misalnya, bagaimana sih kita punya persangka sama teman-teman anak jalanan Atau kemudian anak pang misalnya Dengan board game ini tuh kita bisa main bareng, ketawa bareng Ngobrol, mulai ngobrol Yang tadi ngakalan itu jadi ketawa-ketawa bareng Kita mungkin berpikir kayak Oke, anak ini tuh kayak udah lah anak-anak yang dibuang masyarakat, gak punya masa depan No, mereka punya masalahnya, mereka punya struggle-nya masing-masing Dan ketika kemudian kita gak dialog, kita gak akan pernah tahu bahwa apa yang terjadi sama mereka Rata-rata kita itu buat bagaimana membuat ruang pertemuan Biar satu-satunya lain tuh saling mengerti Dan salah satunya game sini, Galaxy Obscureo atau kemudian Peace Devil Adalah ruang pertemuan, perjumpaan Oke, seperti itu tadi, ajang silaturahmi Pokoknya, pemuda-pemuda Indonesia harus sering-sering ketemu Seperti yang harus sering-sering piknik, ada terjadi saling prasangka Dan akhirnya, meskipun kita berbeda latar belakang Tapi karena kita sering bertemu, akhirnya kita bisa mempererat persatuan Sebagai sebuah bangsa yang berlatar belakang Suku dan agama dan budaya Saya ke Reski Reski, lalu seperti apa kegiatan festival ini? Ada apa saja di dalamnya? Oh, ada banyak Ya, jadi ada banyak Ada banyak hal Ada banyak item kegiatan yang kita sediakan Di antaranya itu ada ekshibition Ekshibition ini nantinya akan ada display gitu Semacam pameran akan ada display hasil riset dari UNDP Kemudian dari PPIM, UNSAR, dan dari Peace Generation itu sendiri gitu Kemudian, nah hasil-hasil riset ini akan memperlihatkan kepada kita Bagaimana kemudian Apa sih permasalahan yang terjadi hari ini gitu Memperlihatkan kepada kita bahwa Oh, ternyata ada permasalahan seperti ini di tempat lain gitu Yang harus kita carikan solusi bersama gitu Kemudian ada live performance juga Nah, live performance ini akan diisi dengan berbagai macam penampilan Baik dari artis atau seniman nasional Dan juga kita pastinya mengambil seniman dari Makassar Atau anak-anak talent Makassar yang Untuk menunjukkan bahwa Makassar itu tidak sekedar terkenal dengan Stigma negatif kasar atau tawuran, demonstrasi, dan lain sebagainya Tapi anak Makassar itu sebenarnya punya potensi Potensi energi positif yang besar sekali Cuman mungkin Tidak punya akses gitu untuk menunjukkan itu Dan kita membuka ruang itu Salah satunya akan ada kesenian gantrang bulo nanti Gantrang bulo dari anak-anak dan pemuda di Kota Makassar gitu Terus ada competition Ini salah satu yang penting dari item kegiatan kita Ada competition Competition ini ada tiga Ada kabaret Kemudian ada lomba desain kartu pos perdamaian Dan ada lomba muwarnai Nah, di lomba muwarnai ini Yang sebenarnya target pesertanya cukup besar gitu bagi kami Kenapa? Karena kita mau Kita melihat bahwa rantai kekerasan itu harus diputus dan bisa diputus melalui anak-anak itu Karena kita melihat bahwa Kita kan tahu bersama bahwa anak-anak itu gampang sekali niru gitu Kalau melihat ini, orang tuanya bikin ini, mereka bisa niru gitu Orang tuanya bilang ini, mereka bisa niru Nah, kita mau memutus rantai kekerasan itu melalui kompetisi-kompetisi ini Ya, untuk anak-anak misalnya mewarnai dengan konten gambar yang melambangkan perdamaian Mengarahkan mereka ke sesuatu yang lebih positif Dan agar mereka bisa mencernah lebih jauh seperti itu Seperti apa, perdamaian melalui hal-hal yang bisa diterima oleh anak-anak seusia mereka Luar biasa Dan ada yang paling penting Kita mungkin lanjutkan setelah jendali Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan bersama teman-teman dari Peace Generation Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya